masih dikonsumsi di kota Manado. Salah satu pasar yang menjual daging tersebut adalah pasar Berimban Tomohon. Senin pagi, pedagang yang menjual daging kelelawar dan ular mengaku isu virus corona tidak memengaruhi aktivitas perdagangan di Minahasa. Meski begitu, sebagai upaya pencegahan, Ketua Komisi 3DPRD Tomohon, Miki Junita, meminta masyarakat untuk sementara waktu berhenti mengonsumsi daging hewan yang diduga sebagai media penyebaran virus corona. Iya, ular, paniki, bagi utang, tetap pancar. Hari ini yang dijual berapa ekor? Ular tadi laku 5 ekor. Kalau paniki tadi? Paniki dia per kilo. Ada 450 kilo sehari. Bagi utang, seharusnya 1 kilo. Mereka banyak, maka pedagang juga sedapat mungkin untuk, mungkin kalau bisa, jangan dulu berjualan untuk kelelawar dan ular ya. Daging ular, karena ternyata memang sumbernya ada dari sana. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, Komisi 3 tentu akan memintakan kepada pemerintah kota melalui dinas supaya pendeteksian untuk virus ini harus betul-betul... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!